Terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini Dan jangan lupa juga tekan like dan share kalau kalian suka video aku braw Dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video aku yang baru Subscribe itu gratis, tenang aja braw, gratis Halo 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 braw brawku, jumpa lagi kita braw Di video kali ini aku mau ngebahas sebuah pertandingan yang akan datang nanti braw Hari Sabtu Antara PSMS Medan melawan PSCS Cilacap braw Ini mainnya di Cilacap bukan di teladannya braw ya Kalau kalian nanya info live streaming atau live streaming Aku gak live streaming ke Cilacap sana braw Karena waktu dan ongkosnya braw Jadi ya nonton aja masih di barat Mau kayak mana lagi away ke Cilacap sana Dari Medan ke Cilacap itu mahal braw Kita masuk dulu ke tim PSCS Cilacap braw Kita tahu Cilacap ini adalah tim papan atas braw Dia sekarang menuduki peringkat kedua braw Di bawah Serwijaya FC Sedangkan tim kita itu di peringkat keempat PSMS Medan braw Pertandingan sebelumnya Cilacap ini kalah melawan tim asal Sumatera braw Yaitu Serwijaya FC dengan skor 2-0 Tapi jeluh kalian Slow aja kalian Cilacap ya kan PSCS Cilacap ini juga mengalahkan tim asal Sumatera Dengan skor 1-3 Pas mainnya itu di Sumatera braw Yaitu lawan Persiraja Banda Aceh braw Dan Cilacap sejauh ini sudah memasukkan 7 gol dan kemasukan 3 gol braw Ini lebih segi dari pencetak gol dan pertahanan itu Cilacap lebih jauh hebat daripada PSMS Medan braw Dan siapa sih dibalik pertahanan PSCS Cilacap itu braw Dia itu adalah Rafi Murdianto braw Dia adalah pemain Yang pemain seorang pemantan tim nas Indonesia braw Itu dia braw Lalu kita masuk ke bagian dari tim kita Tim kebanggaan kita semua yaitu adalah PSMS Medan braw PSMS Medan kemarin menang dengan susah payah Walaupun jantungan dengan skor 3-2 atas perserang-serang braw Walaupun main ditelah dan PSMS Medan harus kebobolan 2 gol braw Ini membuktikan pertahanan PSMS Medan itu sangat-sangat buruk braw PSMS Medan kini menduduki peringkat keempat Ya masuklah keempat besar gitu ya kan Kabar baiknya braw PSMS Medan kini nanti akan diperkuat dengan si Saiful Ramadan braw Dia adalah back tangguh pemain PSMS Medan Yang sebelumnya itu di skorsing gara-gara pelanggaran terhadap pemain PSPS Riau Yang masuk rumah sakit braw Jadi ya Saiful Ramadan ini nanti dipastikan main melawan Cilacap nanti braw Dan untuk peluang keduanya braw Berapa prediksi skor antara PSMS Medan melawan PS Cilacap nanti braw Aku memprediksi ya PSMS Medan akan tetap kebobolan Ya kan akan tetap kebobolan tapi juga akan mencetak gol braw Aku prediksi nanti skornya itu imbang braw Satu sama braw Kenapa satu sama ya walaupun ya kan Saiful Ramadan masuk Tapi pertahanan kita itu lagi-lagi braw aku bilangkan ya Kita ini gak bisa bergantung sama satu orang aja braw Pertahanan kita lemah jadi ya Aku bisa simpulkan nanti PSMS Medan kebobolan satu gol braw Lalu PSMS Medan dapat mencetak gol satu gol braw Karena apa? Karena ada natal braw Mudah-mudahan aja ini penampilannya kayak lawan perserang kemarin braw Dia konsisten penampilannya braw Aku yakin dia dapat mengobrak upgrade pertahanan PSC Cilacap Dan membuahkan gol dari asis dia Ataupun dia yang bakal mencetak gol nanti braw Ya kita sebagai warga kota Medan Atau ya khususnya pencinta ayam kinantan Pencinta PSMS Mari kita lah ya Panjatkanlah doa kalian gitu kan Untuk PSMS Medan Supaya nanti hari Sabtu nanti itu menang braw Sekali lagi kalau kalian nanya live streaming Kuinfokan nanti di Instagram braw ya Dan aku pastikan aku gak akan bakal di live ya Aku gak bakal live karena aku masih di Medan Dan aku gak akan kecilacap karena uang yang gak ada Dan waktu juga tidak ada braw Jadi ya sekian aja video kali ini Kalau kalian suka ya Kalian tau harus mengapain karena kalian sudah dewasa semua braw Aku braw sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sebelum masuk ke inti video Kalau misalkannya kalian-klan ini braw Ada menemukan iklan Tolong jangan di skip braw Karena itu adalah penghasilan yang paling besar ya braw ya Kalau kalian mau channel ini berkembang Tolong jangan di skip iklannya braw Saksikan videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati